Intro Maling spesialis pembebol rumah asal Tulung Agung akhirnya diringkus polisi Reso Trenggalek pasca membebol rumah milik warga desa pandean kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur pada beberapa waktu lalu. Akibatnya kejadian ini korban mengalami kerugian hingga jutaan rupiah. Kasus pencurian dengan pemberatan yang menyiasa rumah milik Wawan Prasetyo, warga desa pandean kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek ini terjadi pada pertengahan Agustus kemarin. Saat bangun tidur, korban mengetahui rumahnya sudah dibobol maling. Sedangkan dua unit HP dan uang tunai sebesar 2 juta rupiah yang ada di dalam rumahnya juga sudah tidak ada. Dua Kapol Restri Ngele Kompol Andi Febrianto Ali mengatakan berdasarkan hasil penyelidikan akhirnya diketahui bahwa pelaku pencurian dengan pemberatan tersebut bernama Suprianto, warga desa sidomulyo kecamatan Gondang Kabupaten Tulung Agung. Pelaku membobol rumah korban dengan cara memancot tembok kemudian membobol pintu belakang rumah. Pelaku ini mencongkel pintu belakang kemudian masuk ke dalam rumah kemudian dia mengambil dua buah HP Android yang ada di atas meja makan. Kemudian dia masuk lagi di ruang tamu, dia menemukan tas, di dalam tas ada uang. Tunai 1.300.000 juga diambil. Dari hasil penangkapan terhadap pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa HP Android dan sepeda pancat. Akibat perbuatannya ini, pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara.